Pihak yang juga mengomentari dan bahkan menyarankan klien Anda untuk hadir termasuk juga Presiden Jokowi. Apa tanggapan dari Lukas NMB ketika ia tahu bahwa Presiden juga berbicara soal status tersangka dan mangkirnya Lukas NMB dalam dua kali panggilan KPK? Pak Lukas sangat menghargai dan mematuhi betul semua tahapan hukum yang berlaku. Sehingga beliau sejak awal menyatakan bahwa saya kooperatif dan akan terus melakukan komunikasi dengan KPK. Nah bentuk komunikasi itu lewat proses kuasa hukum yang diberikan tanggung jawab untuk membangun komunikasi. Dan saya kira sampai hari ini sejak sampai dengan pertemuan siang tadi dan komunikasi langsung dengan Direktur Penyidikan KPK itu adalah suatu tanda bahwa beliau sangat kooperatif dalam menghadapi kasus yang sedang dihadapi oleh Gubernur Papua ini.